Intro Mesir adalah negara Islam terkemuka. Di samping negeri piramida, di sana juga ada universitas Islam tertua di dunia dan sangat terkenal. Al-Azhar. Semula ia adalah Jami, Masjid. Panglima perang dari dinasti Fatimi yang syiah, jauhar dari Sicilia, pembangunnya. Menjadikan masjid itu bukan hanya sebagai tempat sholat, tetapi juga pusat belajar, seperti fungsi masjid pada zaman Nabi. Tidak lama kemudian ia berubah menjadi universitas atau Al-Jamiyah. Universitas ini menjadi pusat keilmuan Islam internasional sejak lebih dari seribu tahun dan telah melahirkan ratusan ribu ulama besar. Pikiran-pikiran dan buku-buku mereka menjadi rujukan masyarakat muslim di seluruh dunia sepanjang masa. Dalam kurun waktu yang cukup panjang itu, otoritas keagamaan Al-Azhar tak pernah terusik untuk meruntuhkan peradaban non-muslim yang penuh pesona itu. Hari ini ada sekitar 7.000 mahasiswa Indonesia yang belajar di sana. Di negara ini banyak masjid yang berdiri berdampingan dengan gereja. Ini menunjukkan hidup berdampingan antarumat beragama dalam relasi, saling menghormati, berlangsung dalam suasana damai. Ketika Natal tiba, seluruh warga negeri ini seakan larut dalam kegembiraan bersama. Mereka memperlihatkan dengan nyata makna kebersamaan dan persaudaraan, meski dengan keyakinan dan agama berbeda. Di sana juga ada semacam tradisi di mana pemimpin tertinggi agama Islam dan pemimpin tertinggi agama Kristen saling mengucapkan selamat dan menyampaikan simpati pada hari raya masing-masing. Pemimpin Islam mengucapkan selamat hari Natal dan pemimpin tertinggi Kristen mengucapkan selamat idul fitri. Mereka tetap dalam keyakinan dan keimanannya masing-masing. Grand Sheikh Al-Azhar, pemimpin Islam tertinggi, selalu hadir dalam perayaan Natal umat Kristen Koptik di sana. Ini momen penting bagi perwujudan persaudaraan umat manusia dan perdamaian bangsa serta penghormatan atas segala jenis perbedaan. Sheikh Akbar Al-Azhar University, Profesor Dr. Ahmad At-Toyib, dua hari menjelang Natal mengunjungi Katedral Gereja Koptik untuk bersilaturahim dengan pemimpin tertinggi Koptik, Paus Tawadrus II, yang oleh rakyat Mesir disapa dengan Baba Tawadrus. Pemimpin tertinggi Al-Azhar tersebut juga menyinggung kedekatan hubungan dan langkah-langkah bersama dalam mendukung rasa persaudaraan dan persatuan. Dalam bulan Desember, suasana Natal begitu terasa di mana-mana. Restoran penuh dengan dekorasi Natal disertai ucapan Natal, Idmilad Al-Masih Al-Majid. Di balik kaca penutup meja makan semua restoran, juga ada selebaran-selebaran yang mengajak setiap tamu yang datang untuk ikut bersyukur kepada Tuhan atas kelahiran Nabi Isa atau Yesus. Meskipun pemilik restoran banyak yang beragama Islam. Betapa indahnya kebersamaan relasi antarumat beragama dengan kekokohan keyakinan diri masing-masing. Keadaan seperti di atas tidak hanya terjadi di Mesir, melainkan juga di negara-negara Islam seperti Suria, Libanon, Irak dan Qatar, Kuwait, Turki, dan lain-lain. Selamat Natal untuk umat Kristiani. Damai di hati, damai di bumi. Semoga kasih sayang antarumat manusia terjalin selama-lamanya, sepanjang zaman. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.